Hai semuanya, saya Audrey dari Alaya Pilates. Latihan kali ini kita akan fokus untuk menguatkan perut dan pinggul. Mari kita mulai dari berdiri. Kaki kalian terpisah sekitar satu kepal, lalu jari-jari kaki menghadap ke depan. Cari tulang iga kalian. Ada bagian dari tulang iga yang paling menonjol. Letakkan ibu jari kalian di situ. Lalu jari tengah, cari hip bone kalian atau tulang pinggul. Tulang pinggul sangat menonjol di sisi kiri dan kanan. Lalu letakkan di bagian atas dari hip bone kalian. Jadi posisi tangan kalian seperti ini. Oke, buka sikunya ke samping. Sekarang kita akan mulai menggerakkan pinggul ke kiri dan ke kanan. Rasakan bahwa ibu jari kalian posisinya tidak berubah. Yang berubah bergeser ke kiri dan ke kanan adalah jari tengah yang ada di hip bone. Gerakan ke kiri dan ke kanan. Jadi posisi ibu jari kalian mengikuti hip bone yang seperti bergeser ke kiri, ke tengah, lalu ke kanan. Ketengah, ke kiri, ke tengah, dan ke kanan. Posisi ibu jari kalian tetap ada di tengah. Berarti tulang iga kalian diusahakan tetap ada di tengah. Satu kali terakhir. Kembali ke tengah. Sekarang kita akan melakukan sedikit rotasi dari pinggul. Ibu jari kalian tetap ada di atas tulang iga. Lalu jari tengah ada di hip bone. Sekarang putar sedikit pinggul kalian. Sehingga posisi jari tengah kalian seperti agak sedikit ke belakang. Ibu jari tetap ada di tulang iga. Merasakan rotasi datangnya dari pinggang. Sewaktu melakukan rotasi, kalian tidak berputar seperti ini. Tapi posisi tulang iga tetap ada di tengah menghadap ke depan. Satu kali lagi setiap sisi. Kembali ke tengah. Tangan kalian kaitkan satu sama lain. Satu kaki di crossing ke belakang, kaki yang lain. Duduk. Kita akan melakukan sedikit glute stretch. Kaki yang lurus. Poin kakinya menghadap ke depan. Lalu berdiri di kedua belah kaki. Pindahkan berat badan kalian sekarang ke kaki sebelah kanan. Kaki kiri di crossing ke belakang. Teruskan kaki kiri. Poin. Putar ke arah kanan. Pindahkan berat badan kalian. Duduk. Cari tulang duduk kalian. Pindahkan berat badan kalian. Pindahkan berat badan kalian. Tangan di bawah lutut. Duduk tegak. Inhale. Exhale. Tarik masuk tulang ekor. Round back. Rasakan seperti kalian menarik pubic bone. Naik ke atas sampai ke pusat. Inhale. Tegak lagi. Exhale. Round. Satu kali terakhir. Bawa tubuh kalian. Turun ke matras perlahan-lahan. Abdominal saya tetap engage. Sampai di chest lift. Satu kaki ke tabletop. Satu kaki lagi ke tabletop. Tangan lurus ke depan. Lapak tangan menghadap ke bawah. Kita akan hundred dengan double leg tap. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Setiap kali inhale. Turun kaki turun. Exhale. Kaki naik. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Dada turun. Buka tangan. Di position. Trapak tangan menghadap ke atas. Kita mau spine twist to spine. Inhale. Twist ke kanan. Exhale. Exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Kiri. Satu kali terakhir. Inhale. Ketika kembali ke tengah. Rib cage. Pinggang. Pinggul. Baru kaki. Satu terakhir ke sebelah kanan. Inhale. Rib cage. Pinggang. Pinggul. Kaki. Bawa tangan kalian overhead. Trapak tangan menghadap. Tiran. Tiran atau tidak. Tiran. 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 Kaki lurus. External rotation dari hips. Heels together. Tiran. Open. Tiran. Kaki dan tangan dibuka bersamaan. Coba ketinggian kaki kalian, dua kali lagi, paralel tarik kaki kembali ke tabletop tangan ke atas lalu kembali ke posisi overhead. Bawa tangan ke samping, hits, turun, satu kaki, reach out, bayangkan kaki seperti memanjang dari pinggul sampai ke ujung kaki, ke atas kara langit-langit, luruskan lagi. Abdominals kalian tetap aktif sehingga kalian merasa bahwa lower back tetap menempel di matras atau sangat dekat dengan matras. Bawa tangan ke atas ke langit-langit, tekuk, kita ganti kaki. Kaki kanan ke tabletop. Seperti kedua kaki tetap saling mendekat satu sama lain, jadi tidak ada yang terbuka keluar. Dua kali lagi, satu kali terakhir. Tekuk, turunkan kaki, atur posisi kaki, tumit semakin mendekat ke bokong, kita akan melakukan pelvic curl. Inhale, exhale, aktifkan abdominals, tarik masuk tailbone kalian, gunakan abdominals kalian, rasakan lower back menekan ke arah matras, lalu aktifkan hamstring. Angkat bokong, angkat bokong, bokong terangkat dari matras, lower back, mid back, upper back, inhale, exhale. Sekarang artikulasinya dibalik, upper back, mid back, lower back, bokong, lepaskan tailbone. Panjangkan lagi tailbone, exhale, tarik masuk tailbone. Aktifkan hamstring. Bayangkan seperti kalian mendorong ribcage atau tulang iga ke arah lutut. Tricepsnya aktif, menekan di matras. Inhale, exhale. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Bayangkan seakan-akan berat badan dipindahkan ke hamstring, ribcage, didorong ke arah lutut, bawah naik hipsnya. Kita akan mengangkat kaki kanan ke tabletop. Inhale, turun. Dua kali lagi. Kaki kanan turun. Kita ganti kaki. Kuatkan hamstring dan glute sebelah kanan. Tricepsnya aktif. Kaki kiri naik ke tabletop. Dua lagi. Kaki kiri turun. Dorong lagi hips kalian. Semakin tinggi ke atas. Pindahkan berat badan ke hamstring pakai inner thigh-nya atau paha bagian dalam sehingga lututnya tetap paralel. Inhale. Exhale. Bawah satu kaki ke tabletop. Satu kaki lagi ke tabletop. Tangan di lutut. Tarik lutut mendekat ke dada. Tindahkan tangan ke bagian tulang kering. Naikkan leher. Naikkan dada. Aktifkan abdominals. Pundak menjauh dari telinga. Ke posisi rolling like a ball. Bayangkan seperti kita memeluk bola di antara perut dan paha. Lalu ada satu bola lagi di antara hamstring dan betis. Tundaknya turun jauh dari telinga. Inhale. Exhale. Tiga kali lagi. angkat kaki di posisi tabletop letakkan tangan di bawah lutut tarik masuk tulang ekor aktifkan abdominus perlahan-lahan bawa badan kalian ke matras posisi kaki di tabletop tangan di lutut double leg stretch, inhale exhale inhale exhale kaki seperti memanjang dua kali lagi letakkan tangan di tulang kering tarik sedikit lutut mendekat ke dada kita akan melakukan rolling like a ball lagi inhale inhale dua lagi satu kali terakhir posisi kaki di tabletop tangan di bawah lutut masukkan tulang ekor round back kunci abdominus kalian bawa badan kalian dan turun ke matras kedua tangan di kaki di lutut kanan lalu luruskan kaki yang kiri dan ganti satu set lagi satu set lagi tangan di belakang kepala undak turun satu set lagi kembali ke tengah pegang lutut bawa sedikit mendekat ke dada dan kita akan rock up ke posisi rolling like a ball lagi oke letakkan kaki di matras luruskan sedikit punggung kalian tarik nafas buka kaki selebar matras relax kakinya lutut boleh ditekuk sedikit yang penting kalian bisa duduk setegak mungkin tulang punggung seperti lurus naik ke atas langit-langit kita akan melakukan spine stretch tangan di depan inhale exhale roll dari leher undak tarik masuk tulang ekor lalu bawa tubuh sedikit condong ke depan inhale exhale dua kali lagi satu kali terakhir buka tangan ke T position telapak tangan tetap menghadap ke depan sekarang twist ke sebelah kiri bawa tangan kanan maju sampai melewati telapak kaki scoop abdominals condong ke depan tangan kanan seperti reach out ke arah kaki tangan kiri seperti reach out menjauh berlawanan buka tangan ke T buka tangan ke T kembali ke tengah reach out kedua tangan seperti memanjang satu kali terakhir setiap sisi berlawanan ke T Turunkan tangan, lalu sekarang, berbaring menyamping di atas siku, perhatikan posisi siku ada di bawah pundak, kedua kaki lurus. Pencet sekalian, jauhkan pundak dari telinga, aktifkan oblik sekalian, atau perut bagian samping. Kaki yang atas naik, flex, tendang ke depan dua kali, tarik ke belakang, exhale, dua kali lagi. Tap di belakang, kaki yang atas, posisinya ada di belakang, bawah naik, putar external rotation, bawah ke depan. Naik, putar internal, tap di belakang. Kita bikin circle Badannya jangan jatuh Jangan biarkan pundaknya naik dan badannya jatuh Tetap dorong matnya Rasa kalian seperti menjauhkan badan dari mat Satu kali lagi Satukan lagi kedua kaki Duduk menghadap ke depan Kaki sedekat mungkin atau terpisah sekitar sebesar kepalan tangan Tangan di belakang sedikit lebih jauh dari pundak Jari tangan menghadap ke depan Usungkan dada Inhale But when I keep sekalian ke atas Exhale Inhale Exhale Inhale Exhale Exhale Satu kali terakhir Inhale Telapak kaki diletakkan di lantai Exhale Kita ganti sisi Siku di bawah pundak Kaki lurus Kaki yang atas naik Flex Dua kali lagi Satu Satu terakhir Letakkan kaki di belakang Ibu jari menyentuh ke matras atau lantai di belakang Bawa naik Exhale Rotation Turun ke depan Ada putaran dari hips kalian Dari internal ke eksternal Lalu kembali ke internal Satu terakhir Kembalikan kaki ke posisi semula Sekarang Berbaring telungkuk Siku kalian Dan Kira-kira di samping tulang uga Kita akan melakukan Swan prep Tapi kita hanya akan mengangkat Sampai setinggi siku saja Dekatkan kedua kaki Sedekat mungkin Inhale Inhale Bawa naik dada Tekan siku kalian sedikit ke arah mat Jauhkan pundak dari telinga Exhale Dada turun Kedua kaki naik Seperti memanjang ke arah jari kaki Ditarik berlawanan dari arah kepala Inhale Kaki turun Dada naik Exhale Inhale Inhale Exhale Dua kali terakhir Inhale Bayangkan pubic bone kalian menekan ke arah matras Exhale Satu terakhir Inhale Inhale And exhale Letakkan kedua kaki Dari Dorong ke posisi Istirahat Atau capus ises 여기에 Pasisi keedapan Lalu ke slide Lalu ke sidit Postsokan awarded Baiangkan kalian seperti Ukur V dan bisa dikalikan Abdominasi tetap aktif Punggungnya lurus Pundak jauh dari telinga Hips didorong ke arah langit-langit Satu nafas lagi Jalankan kaki mendekat ke arah tangan Jari-jari kaki menghadap ke depan Inhale Tetap tarik masuk tailbone Kembali ke posisi berdiri Kita sudah selesai Tetap semangat latihan Terima kasih telah menonton